Tersangka N ini selalu bersama suami sirinya atas nama alias Armi yang sampai saat ini masih di BUM. Salam bahagia buat penirsa jarak POS Bali TV dimanapun Anda berada. Kali ini kami kembali hadir menyampaikan informasi-informasi yang menarik untuk Anda. Satres narkoba, Polres Jumbrana berhasil membekuk tiga orang yang terlibat kasus narkoba dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Kasus mencolok melibatkan M30 tahun, seorang perempuan dan istri siri dari seorang pengedat narkoba yang masih buron. Kapolres Jumbrana AKBP Endang Tripurwanto dalam konferensi pers di Aulama Polres Jumbrana, Senin 26 Februari 2024, menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat pada 31 Januari 2024, mengenai transaksi narkoba di Desa Tegal, Badeng Timur, Kejamatan Negara. Selain M, dua pelaku penyalahgunaan sabu lainnya berhasil ditangkap. A, 31 tahun, seorang karyawan kapal Jambu 6 di Pelabuhan Gilimanuk, ditangkap pada 22 Februari 2024. Barang bukti yang disitai dari A berupa sabu 0,50 gram bruto dan satu paket pil koplo. IKA alias Bajil 44 tahun ditangkap pada 6 Februari 2024 di Jalan Bima, Banjar Baluk II, Desa Baluk, Kejamatan Negara. Barang bukti yang ditemukan berupa sabu 0,44 gram bruto. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal-pasal yang berlaku terkait narkotika dengan ancaman hukuman penjara 4 hingga 20 tahun. Kapolres Endang menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memberantas peredaran narkoba di wilayah tersebut. Ketiga pelaku dijerat dengan perbedaan narkotika dengan jenis sabu-sabu, di wilayah terkait narkotika dengan berat terkait narkotika dengan berat terkait narkotika dengan 6,18 gram, atau berat terkait narkotika dengan 4,4 gram. Jadi terhadap kersangka M, kita sangkakan pasal 1-32. Udang-Udang narkotika dengan hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan 5,18 gram. Dari redaksi JarakPos Bali TV, reporter Ira Wira Tini bersama tim dan Direktur Produksi Dewo Darmado mengabarkan. JarakPos TV bersama membangun bangsa.